Al-Fatihah 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 Malah berakhlak Al-Fatihah 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 Jika tidak kita renungkan. Oleh karena itu saudaraku, kita sebagai generasi muda haruslah bangkit dan menjadi tonggak utama kemajuan bangsa. Lantas dengan landasan apa kita berperan di dalamnya? Jawabannya saya singkat dengan 3M. M yang pertama menanamkan nilai agama melalui pembiasaan dan keteladanan. M yang kedua mengoptimalkan potensi diri agar menjadi manusia yang bermanfaat. Dan M yang ketiga menjadi manusia yang kuat, zahiran, wabatinan. Jika 3 hal tersebut ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia akan maju dan sejahtera. Oleh karena itu hadirin, mari kita pergaya diri dengan ilmu pengetahuan. Kita isi jiwa dengan takwa dan keimanan. Dan kita hiasi ahlak kita dengan indah laksana berlian. Sebab jika demikian akan muncul generasi soli-soliha. Masyarakat yang merhamah dan balgah yang tayyibah. Insya Allah Indonesia berkah. Allahumma defa'na al-golak wal-balak wal-wabak fi-ldunya khas-sa fi-baladina Indonesia. Allahumma defa'na al-golak wal-balak wal-wabak fi-ldunya khas-sa fi-baladina Indonesia. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya bohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Allahumma defa'na al-golak wal-balak wal-hala alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu.